Wakil Bupati Tanjap Timur Robi Nahliansyah melepas para pemain sepak bola untuk berlaga di Gubernur Cup. Kepada para pemain, Wakil Bupati meminta agar menjaga nama baik Tanjap Timur di ajang Gubernur Cup tersebut. Jumat bertempat di aula kantor Bupati Tanjap Timur, Wakil Bupati Robi Nahliansyah melepas para pemain sepak bola. Sebelum melepas keberangkatan mereka, terlebih Wakil memberikan saran dan motivasi saat berlaga nanti. Saat disana nanti, Wakil Bupati meminta kepada para pemain untuk menjaga sikap dan atitude. Karena disinilah kesempatan para pemain sepak bola yang asli Putra Tanjap Timur untuk menunjukkan bakatnya. Saat bermain, bukan tidak mungkin banyak mata yang melihat. Jika para pemain Tanjap Timur bermain dengan baik, maka bisa saja dilirik oleh klub ternama. Untuk target, Wakil Bupati tidak berharap juara satu, namun setidaknya bisa masuk ke final. Jika pemain Tanjap Timur bisa merepot juara satu, berarti pemain Tanjap Timur sangat luar biasa. Nah harapan kita, event Gubernur Cup ini menjadi tolak ukur mereka. Atau juga yang main ini memang anak Tanjap Timur dari awal, dari Kejur Prop, Piala Asprop, Gubernur Cup, Kejur Prop. Mereka main hari ini, panjang umur mereka masih bisa main di Liga ke depan. Yang Gubernur Cup harapannya, satu, dia bawa nama baik ke Kabupaten, itu yang paling penting. Atas nama asosiasi, menyampaikan terima kasih kepada Kadispora, Pak Bupati dalam hal ini. Bagaimana kemudian bola terus diberikan kepercayaan untuk membawa nama Kabupaten Tanjap Timur. Memang, ya kalau bicara hasil, mungkin kami belum bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten ini. Tapi kemudian, yakin dan percayalah, 29 orang yang berangkat ke Gubernur Cup itu memang betul-betul real. Anak dan putra-putra terbaik Tanjap Timur. Itu hari ini yang masih kami pegang sampai dengan pelaksanaan yang sekarang. Dari Tanjung Jambung Timur, Erick, Baik TV Jambi, melaporkan. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Kerinci dari sore hingga malam hari, mengakibatkan sebagian permukiman penduduk dan ratusan hektare lahan pertanian warga di wilayah Kecamatan Siolak Mukai terendam banjir. Selama musim penghujan dengan intensitas rendah hingga tinggi yang terjadi di Kerinci, membuat hampir semua wilayah Kabupaten Kerinci terendam banjir. Seperti di Kecamatan Siolak Mukai beberapa waktu lalu, dikuyur hujan lebat dari sore hingga malam hari. Sehingga membuat debet air sungai serujung yang berada di Kecamatan Siolak Mukai ikut meluap dan merendam sebagai rumah warga dan fasilitas umum, serta ratusan lahan pertanian warga setempat. Dampak dari banjir ini dapat mengancam beberapa desa. Di Kecamatan Siolak Mukai diantaranya Desa Tebing Tinggi, Desa Mukai Hilir, Desa Mukai Mudik, dan Desa Mukai Binto. Jemaat Siolak Mukai Asnawi mengatakan, dengan meluatnya air sungai serujung di Siolak Mukai ini mengakibatkan sebagian sawah warga tertimbun material banjir seperti koral dan pasir, serta terjadinya pendangkalan sungai, sehingga merendam permukiman penduduk dan fasilitas umum. Ia berharap kepada Satgas Tenggad Darurat Bencana Kabupaten Kerinci untuk dapat menerjunkan alat berat ke lokasi ini, guna untuk melakukan normalisasi sungai tersebut agar dapat menghindari dampak banjir yang lebih besar. Bawah batang air perujung Bukai Bintu Kecamatan Sonam Mukai hari ini sudah terdampak cukup parah. Kemarin, kalau kalian lihat, dikatakan ini masih bisa dilalui oleh air, tetapi sekarang ini sudah tertutup tertimbun oleh koral, batu-batu, dan pasir. Kunci itu mohon Satgas Bencana Kabupaten Kerinci untuk memasukkan alat berat untuk mengeruk batang sungai yang tertutup oleh pasir, batu, dan koral di sini. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan. Dampak banjir yang melanda kota sungai penuh tidak saja merendang permukiman penduduk dan fasilitas umum, namun juga merusak ribuan hektare sawah warga yang terendam banjir, sehingga warga mengalami gagal panen. Dampak banjir yang terjadi menerjang kota sungai penuh tidak saja menggendangi permukiman penduduk dan fasilitas umum, namun juga merusak lahan pertanian warga. 1.500 hektare lebih sawah warga di kota sungai penuh rusak terendam banjir, sehingga warga mengalami gagal panen. Kini ribuan masyarakat pertanian sawah di kota sungai penuh kehilangan mata pencaharian. Hingga saat ini pun, warga belum bisa untuk menggarap kembali sawahnya karena masih digenangi banjir. Wali kota sungai penuh, Amade Zubir, mengatakan sangat merasa prihatin melihat kondisi lahan pertanian sawah warga yang terkena dampak banjir yang dipastikan terancam gagal panen. Ia berharap hal ini dapat menjadi pemikiran bersama untuk mencari solusinya, baik itu dari pemerintah dan dari berbagai pihak yang bisa membantu menangani masalah yang dihadapi pertanian sawah yang ada di kota sungai penuh. Lahan pertanian masyarakat yang kondisinya baru-baru ini dalam hitungan kami lebih dari 1.500 hektare. Sawah yang terendam air dan ini masyarakat sudah terancam, pasti gagal panen. Ini tentunya sangat kita perhatikan sekali, sangat menjadi pemikiran kita bersama. Mudah-mudahan ke depannya ini akan ada solusi dari pemerintah, dari berbagai pihak yang bisa membantu menangani persoalan ini. Amade Zubir juga berharap semoga banjir di kota sungai penuh segera surut dan berakhir agar perekonomian masyarakat dapat pulih kembali. Dari kota sungai penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sajikan kehadapan Anda pada BNews kali ini. Jangan lupa untuk follow semua sosial media Baik TV Jambi di bawah ini. Saya Intan Fajar Sari, pemerintah undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Baik TV, baik untuk semua. Sampai jumpa.